oke teman-teman, sekarang kita akan menggunakan frekuensi untuk merion phm di bofang radio uv x2 dengan dua ptt, untuk yang pertama kita butuh menggunakan frekuensi dari bofang, dan kemudian kita letak kita buka ini, karena cover, dan 1 volt ok 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 kita menunjukkan kabel dari sebelah ini seperti ini menunjukkan dan kemudian kita untuk kita masuk ke desktop untuk aplikasi untuk aplikasi untuk aplikasi sudah di download dari website bofeng jadi akan langsung 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 di download maaf sudah di install di komputer ini ini CHRP chip untuk untuk kita menggunakan radio kita menggunakan radio setelah itu kita mulai download dari radio ini jika anda sudah install anda sudah install ke komputer setelah itu anda download download dari radio dari radio anda mengubah setelah itu anda menggunakan setelah 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 pembuatan dari factory factory channel maaf kita mengubah kita mengubah dari radio setelah itu kita harus mengubah bofeng radio setelah itu kita menggunakan jika sama seperti ini menggunakan seperti ini oke oke yang ini adalah frekuensi 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 dari factory tetapi kita ingin mengubah frekuensi 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 menggunakan radio meran via saya menggunakan us marin vhf setelah itu seperti ini seperti ini ini dari program komputer program seperti vhf vessel vessel ship setelah itu anda tekan ctrl a ctrl i setelah itu coba kopi dan letak gofeng gofeng dan gofeng bergantung dengan ini seperti ini mulai dari 0 mulai dari 1 yes semua seperti ini seperti ini ini langsung mengubah radio channel anda lihat channel seperti ini 16 15 14 setelah itu anda kopi ke device setelah anda kopi device anda tekan yang ini menggunakan radio lagi ke radio setelah itu anda meletak upload ke radio anda tekan upload ke radio oke klonasi berkembang kemudian radio akan meletak lampu ini maksud radio untuk input channel frekuensi baru lampu hampir selesai oke yang ini selesai setelah itu kita tutup seperti ini anda tekan save tidak masalah tidak tidak masalah save di device karena RAD sudah ada send untuk radio yang ini selesai lebih baik anda pilih setelah itu pilih kabel setelah itu mulai seperti ini mulai setelah itu klik menu anda ubah untuk untuk menunjukkan menunjukkan channel nama dengan frekuensi kita ubah nama nama modifikan B setelah itu setelah itu ubah channel 1 4 1 5 test test radio test test radio 1 2 3 cek 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 radio karena kita tidak menunjukkan antena radio jadi tidak menghentikan mesej oke terima kasih saya harap video ini bisa membantu anda untuk install bagaimana install Baufeng UV-582 karena menggunakan untuk jenis jenis untuk jenis kerja terima kasih jangan lupa like dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih